Sebelumnya buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info-info baru lainnya dari channel ini Persija Jakarta menjalani latihan perdana di bawah asuhan juru taktik anyar mereka Julio Banuelos pada Sabtu 8 Juni 2019 sore Ini juga merupakan latihan perdana para pemain usai menjalani libur lebaran Julio mengaku senang bisa melihat para pemain berlatih dengan kondisi fisik prima Belum lagi anak asuhnya memperlihatkan semangat tinggi pada sesi latihan Saya kira respon semua pemain hari ini sangat baik dalam latihan Saya melihat para pemain sangat antusias dan positif kata Julio dikutip dari laman resmi klub Saya terkesan dengan kondisi anak-anak sangat baik selepas menjalani libur tutur mantan asisten pelatih Timnas Indonesia itu Memiliki pengalaman menjadi asisten Luis Mila di Timnas Indonesia Julio mengaku sudah mengenang para pemain persinya Saya sudah tahu tentang semua pemain Saya saksikan pertandingan terakhir klub dan saya sudah pernah melihat beberapa pemain ketika masih di Timnas Indonesia ujarnya Selain itu Julio mengaku tak memikirkan soal pemain rekrutan baru Dia menyebut sekuat saat ini sudah cukup baik untuk mengaruhi Liga 1 2019 Macan kemayoran saat ini memang dalam kondisi terdesak Mereka belum meraih kemenangan sekalipun dari tiga pertandingan awal Liga 1 2019 Apalagi faktanya dari total 21 laga tahun ini Persija hanya memenangi 8 laga, 5 kali seri, dan 8 kali kekalahan Kedatangan Julio tentunya diharapkan membawa angin segar Termasuk rekrutan pemainnya Dengan skema permainan yang pasti berbeda dari Ivan Kolev Julio diperkirakan menginginkan pemain yang sesuai kriterianya Akan tetapi ketika ditanya soal rencana mendatangkan pemain baru Julio menggeleng Ia menjawab Tidak, saya akan memaksimalkan yang ada Ini sudah perfect Ujan Julio kepada wartawan usai memimpin latihan perdana Persija Jakarta Pada Sabtu 8 Juni 2019 Diakuinya ada beban berat Yang tengah dipikul ketika ditunjuk sebagai pelatih Persija Namun dia membutuhkan dukungan The Jack Mania Supaya Persija bisa bangkit dari ketepurukan Itu yang paling penting buat kami Akan jadi pengalaman dan bekal bagus buat kami katanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya